Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggembara isoplovers dan ema ema milenial dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian Yang mana disini Mimin akan membahas informasi terbaru seputar Heiko Panderpaikan dan Rengga Ajob tentunya Nah sahabat kabar terbaru kali ini terbongkar ya Sule bongkar tuntas sampai Heiko Panderpaikan belak-belakan ingin menikah muda Dan semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini Maka dari itu simak videonya sampai habis ya guys Agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Halo apa kabarnya kalian semua para fans Heiko Panderpaikan dan Rengga Ajob Yang mana di kabar yang kali ini Mimin bahas tentunya ya Melihat perkembangan dari si cantik Heiko Panderpaikan yang tentunya meniti karirnya Hingga sampai sukses ya guys Untuk menunjukkan bahwa dirinya mampu nih bersaingnya di dunia musik Meskipun ya Heiko Panderpaikan ini Adalah artis yang baru saja terjun ke dunia musik Akan tetapi masyarakat langsung saja ya Menyambutnya dengan hangat dan sangat antusias untuk Melihat atau mendengarkan suara dari single ketiga Heiko Panderpaikan ini Heiko Panderpaikan tentunya sukses merilis tiga lagu perdananya Atau tiga single perdananya yang pertama yang pernah ia luncurkan yakni menjadi bintang Ya single pertama ini tentunya inspirasi dari Heiko Panderpaikan yang pernah membintangi sinetron semudera cinta Yang juga memerankan peran di samudera cinta dengan Rangga Ajok Single kedua Heiko Panderpaikan yang berjudul Bahagia Bersamamu Terinspirasi dari happy endingnya sinetron samudera cinta Yang mana sosok Heiko Panderpaikan yang memerankan sosok cinta dan juga samudera yang diperankan oleh Rangga Ajok Sontak saja Single kedua Heiko Panderpaikan ini rar-raris ya di pasaran Bahkan singlenya ini ya sudah ditonton lebih dari 20 juta viewers di channel youtube Tak hanya itu saja Bukan hanya pencapaiannya dengan Rangga Ajok untuk memerankan akting Heiko Panderpaikan juga kali ini ya sahabat Dalam video klip single ketiganya ya tidak didampingi oleh Rangga Ajok Melainkan didampingi oleh aktor bio Yang mana salah satu aktor terpopuler di Indonesia yang juga kerap ya membintangi sederet beberapa serial film layar lebar Dan juga sangat sukses nih guys Dan tentunya Heiko Panderpaikan berkesempatan ya memerankan beberapa video klip atau beberapa reka adegan bersama bio di single ketiganya ini Dan tentunya banyak sekali ya yang tentunya Menyoroti sosok Heiko Panderpaikan ini artis di usia muda yang sukses mengintik karirnya di dunia hiburan tanah air Dan Heiko juga ya kerap dikabarkan mendapatkan beberapa panggilan nih dari beberapa televisi Acara televisi ya salah satunya Di sini ada Insert Today Dan juga Pagi Pemegi Amyar Yang mana sosok Heiko Panderpaikan ini sangat menginspirasi banyak orang ya sahabat Dan tentu saja disini Sosok artis pepan atas yakni Kang Sule Bersama anak Anak musuhnya yakni Njan ya guys Turut mengundang sosok Heiko Panderpaikan di acara ini bukan talk show Sontak saja undangan dari Kang Sule ini ya tentunya Disambut oleh Heiko Panderpaikan dan Heiko ini ingin ya Terus karena sangat happy sekali ini diundang oleh aktor papan atas Nah tentunya disini Heiko Panderpaikan ditanyai beberapa hal seputar karirnya Salah satunya karirnya di dunia hiburan tanah air atau di sinetron ya sahabat Heiko Panderpaikan pernah membintangi beberapa serial sinetron Salah satunya ya cinta suci dan yang kedua samudera cinta Serta love story the series juga buku ada seorang istri yang baru saja ia keluar dari sinetron tersebut Nah disini Kang Sule menanyakan apa sinetron yang sangat berkesan untuk Heiko Panderpaikan Tanpa ragu Heiko Panderpaikan mengatakan dosanya sinetron samudera cinta adalah sinetron yang paling berkesan yang pernah ia bintangi Dikarenakan sinetronnya ini menjalur dari Ia susah hingga mendapatkan titik bahagia Dan tentunya disini Heiko Panderpaikan didampingi oleh sosok rangka ajok Dan hanya itu saja Kang Sule menanyakan beberapa pertanyaan yang membuat kita semua ngakak ya sahabat Ya salah satunya disini ketika Kang Sule menanyakan tawaran untuk bermain film dengannya Apakah Heiko Panderpaikan akan menolak atau justru menerima ajakan dari Kang Sule? Nah tentunya Heiko Panderpaikan sangat berkesan jikalau ia akan bermain acting dengan aktor papan atas Apalagi sosok Heiko Panderpaikan ini orang yang humble ya sahabat Dan mudah nih berbaur dengan orang yang baru Nah disini Heiko Panderpaikan juga menjawab beberapa pertanyaan seputar jodoh nih Atau kisah asmaranya Heiko Panderpaikan tentunya ya menjawab beberapa pertanyaan dari yang Sule Kapan nih Heiko Panderpaikan akan menikah? Dikarenakan usianya ini cukup ya Masih muda 20 tahun dan masih meniti karirnya Pasti Heiko Panderpaikan ingin fokus terlebih dahulu kepada karir Heiko Panderpaikan menjawab bahwasannya ia akan menikah di usia 25 tahun Bahwa pastinya usia segitu sudah matang sekali ya guys untuk meniti kehidupan Apalagi dengan orang atau kekasih yang ia sayangi Nah sahabat kita tahu bahwasannya umur Heiko dan Rangga Ajob ini jangan sangat jauh ya Akan tetapi perbedaan tersebut tidaklah menghalangi cinta mereka berdua Akankah Heiko Panderpaikan ingin Mengajak Rangga Ajob untuk berkomitmen dalam suatu hubungan menjalin keperlaminan Nah tentunya kita doakan saja yang terbaik untuk Heizob ini ya sahabat Nah begini telah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan kali ini Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton